Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel aku Aku berharap semoga teman-teman yang setia menonton channelku senantiasa sehat, berlimpah rezeki, dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Oke teman-teman, di video kali ini aku lagi packing orderan bolu kelemben untuk acara Dharma Wanita di salah satu SMA Negeri di Banyuwangi Lebih tepatnya untuk SMA Negeri 1 Purwoharjo Alhamdulillah banget, orderannya banyak dan aku bungkusin sesuai request ibu kepala sekolah Nah ini beliau request, satu bungkus itu ada yang isi 5 bolu, ada juga yang isi 10 bolu perbungkus Oh iya buat teman-teman yang belum tau ya, bolu kelemben khas Banyuwangi ini tuh kami produksi masih secara tradisional ya Jadi bikinnya itu nggak pakai oven, tapi kita masih pakai tungku Teman-teman bisa lihat di video short aku proses pembuatannya gimana Aku juga jualan di Shopee ya, awalnya dulu di Shopee dan di TikTok Shop Tapi berhubung TikTok Shop masih tutup, jadi sementara ini aku jualan di Shopee aja Teman-teman yang ada di dalam kota maupun di luar kota bisa order via Shopee ya Pengiriman luar kota tuh aman banget karena kita bungkusnya itu pakai bubble wrap dan ada kardusnya juga Alhamdulillah udah sering kirim ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bali, bahkan ke Kalimantan Itu semuanya aman, nggak ada komplain Oh ya ini bolunya aku nggak ambil ke orang lain ya teman-teman Ya ini kami produksi sendiri, lebih tepatnya yang produksi itu ibu aku Karena kalau aku itu hanya bisa bantu-bantu aja Tapi kalau untuk resep, pembuatan, dan lain-lain itu semuanya ibu aku yang kerjain Mungkin teman-teman udah ada yang familiar ya dengan bolu yang satu ini Karena di beberapa daerah bolu jadul ini tuh juga punya nama yang berbeda-beda Contohnya aja seperti di Jawa Barat, namanya itu bolu kicing ya Kalau nggak salah, ada juga yang nyebut bolu kura-kura atau bolu endok Oh ya teman-teman pasti juga familiar ya sama bolu kayak gini Tapi yang versi mini dan yang versi agak keras kayak biskuit biasanya dijual di toko oleh-oleh Nah untuk bolu yang aku jual ini agak berbeda ya teman-teman ya Karena boluku ini ukurannya lebih gede dan dalamnya itu lembut banget kayak roti Bukan yang agak keras kayak biskuit gitu Dan yang paling penting proses pembuatannya itu aku jamin beda banget Karena masih diproses dengan cara jadul, nggak pake bahan pengawet, nggak pake pewarna makanan juga Pokoknya recommended banget untuk dijadikan bahan cemilan di rumah Untuk suguhan tamu ataupun untuk acara-acara tertentu Untuk harganya perbungkus isi 10 bolu itu kalau datang ke rumah langsung harganya Rp17.500 ya teman-teman ya Kalau di Shopee harganya Rp21.500 untuk isi 10 bolu Memang harganya aku naikin karena ada biaya packing dan biaya potongan dari Shopee-nya Buat teman-teman yang juga jualan di Shopee pasti tau ya Kalau potongan admin di Shopee itu lumayan gede Dan kalau kita nggak naikin harga pasti nanti kita bakalan rugi Jadi buat teman-teman di luar kota mohon maaf banget kalau harga offline dan pembelian online itu agak berbeda ya Itu semua kami lakukan ya biar keberlangsungan usaha kami itu bisa awet dan produk UMKM kami bisa bertahan Buat teman-teman yang mau jadi reseller produk bolu kami dengan senang hati kami terima banget Dan ada harga khusus untuk para reseller tapi dengan syarat pembelian minimal 10 bungkus ya Dan untuk reseller luar kota ordernya tetap via Shopee Nah ini dia akun Shopee ku namanya Bay Alula Teman-teman bisa cek di Shopee ya Domisil kami ada di Banyuangi Teman-teman bisa cek ongkirnya Kami juga jualan offline ya Jadi kami nggak pernah stok bolunya itu banyak-banyak Jadi tiap ada orderan kami bikin Tiap ada orderan kami bikin lagi Jadi bolu yang kami jual selalu fresh dari tungku Alhamdulillah packingan bolu hari ini selesai juga Dan siap untuk dikirim ke SMA Negeri 1 Purwoharjo Sebelum ibu kepala sekolah pesen banyak kayak gini Beliau itu memang sempat mencicipi kue bolu buatan ibuku ini ya guys Alhamdulillah beliau cocok dan pesannya langsung banyak Nah ini bolunya udah dimasukkan ke dalam mobil Dan siap-siap untuk dibawa ke acara yang diadakan pagi hari ini Semua tamu undangannya itu ibu-ibu Dharma Wanita Dan setelah sampai di SMA Negeri Purwoharjo Para guru-guru tuh gotong royong ngewadahi kue bolunya Ke dalam paper bag yang udah disediakan Masya Allah ini aku mau ngucapin Terima kasih banyak ke ibu kepala sekolah Dan guru-guru SMA Negeri Purwoharjo Karena udah pesen bolunya banyak banget Alhamdulillah juga review dan komentarnya itu semuanya positif Sekali lagi terima kasih banyak Semoga ibu-ibu yang pesan selalu berkah Dan berlimpah rezeki juga Oh ya teman-teman di dalam paper bag itu Gak hanya kue boluku aja Tapi ada beberapa produk jajanan UMKM Yang dijadikan bingkisan Ataupun souvenir ke para ibu peserta acara hari ini Nah walaupun udah banyak sekali jajanan terbaru Yang ngetrend di media sosial sekarang ini Tapi aku berharap semoga produk-produk UMKM Tetap bisa bertahan Dan tetap dibeli oleh para masyarakat Karena dengan kita membeli produk UMKM Secara tidak langsung kita bisa membantu Pengusaha kecil untuk mempertahankan usahanya Dan kalau usahanya lebih laris Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan Bagi orang lain Nah ini ibu-ibu pesertanya juga udah mulai datang Di sini juga ada bazar makanan Baju dan produk-produk Yang memiliki nilai jual lainnya Buat teman-teman online ku di rumah Yang sampai saat ini Masih sering beli produk-produk UMKM Terutamanya makanan jadul Kayak produk ku Terima kasih banyak ya Semoga rezeki kalian makin berkah Dan melimpah Ditunggu orderan selanjutnya Terima kasih telah menonton!